bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 olahmatullahi wabarakatuh terlebih di kebupatan kita, kebupatan Gugumen yang pada hari ini sudah ada angka 33 yang positif terkena Corona Maka kita kembalikan lagi kepada ayat Allah Pada firman Allah SWT Dimana Allah berfirman Pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian semuanya Lam disini adalah lam Yang menunjukkan bahwasannya ujian Pasti akan diberikan kepada hambanya Apa ujiannya? Bishai'in dengan sesuatu Minol khaufi Sesuatu yang sedikit dari rasa takut Jadi ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya adalah Yang pertama jenisnya adalah ketakutan Takut kita nanti terkena virus corona Takut keluarga kita nanti terdampak karena wabah virus corona Dan lain sebagainya Wajoi dan sedikit dari waw ini waw atok ya Wad dan minajoi Sedikit dari rasa lapar Dengan adanya virus corona Semua sendi perekonomian Berubah Sehingga mungkin ada dari saudara kita Atau mungkin dari keluarga kita yang tadinya bisa makan enak Sekarang sudah tidak atau kurang enak Jadi ada rasa lapar Bahkan kalau kita lihat beberapa berdagang yang berdagang atau bekerja berat Mereka ada yang nganggur Mungkin sudah beberapa kali atau beberapa hari tidak makan Wanaksim minal amwal Dan berkurangnya harta Sedikit dari berkurangnya harta kita Yang tadinya sebelum adanya virus corona kita bisa bekerja dalam luasa Setelah adanya virus corona Kita tidak bisa bekerja seperti biasa Sehingga harta kita berkurang Wal'an fusi Dan berkurangnya jiwa Bisa jadi saudara kita meninggal Tetangga kita meninggal Dan lain sebagainya Was samarot dan buah-buahan Buah-buahan disini para adik tafsir Ada menafsirkan dengan Harta benda kita Kalau tadi wanaksim minal amwal Itu harta yang kita gunakan untuk Makan sehari-hari Tetapi kalau was samarot Ada yang menafsirkan sebagai Simpanan Harta simpanan Maka inilah ujian dari Allah SWT Walaupun ujiannya berbentuk virus corona Tetapi dampaknya Impasnya itu Bisa berbentuk dari rasa takut Ketakutan kita Kelaparan kita Berkurangnya harta kita Berkurangnya simpanan kita Bahkan mungkin Bisa jadi Nyawa Nyawa atau penyakit Kemudian Allah berfirman Setelah Allah menutupkan ujian yang akan Allah timpakan kepada hamba nyatu Lalu berfirman Dan beritakanlah gembira Berilah kabar gembira Kepada orang-orang yang sabar Siapakah mereka Yaitu orang-orang yang ketika diberi ujian Ya tadi Rasa takut Rasa lapar Kurangnya harta Hilangnya simpanan kita Atau bahkan mungkin Nyawa kita Alladzina Kita ikhtiar Berusaha Kita kembalikan semuanya Kepada Allah S.W.T Wa inna ilahi rojimun Dan semuanya Ilaihi Hanya kepada Allah Rojimun Kita semuanya akan kembali Jadi Kunci kita Menjalani Wabah ini adalah Kalimat itu Inna lillahi Wa inna ilahi rojimun Kita kembalikan semuanya Kepada Allah Yang penting kita sudah usaha Sudah berikhtiar Ada pun hasilnya Kita kembalikan kepada Allah S.W.T Tidak usah kita menyalahkan diri kita Tidak usah kita menyalahkan Masyarakat sekitar kita Tidak usah kita menyalahkan Pemerintahan kita Tidak usah kita menyalahkan Virus Corona Yang penting kita hadapi Kita ikhtiar Sehingga bisa berjalan dengan baik Dan Allah menjanjikan Wabashiris Soberin Beritakan Berilah kabar gembira Pada orang-orang yang sadar Dan orang-orang yang sadar itu adalah Yang Dia mengembalikan semuanya Setelah ikhtiar itu pada Allah S.W.T Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan pada Kesempatan sore hari ini Mudah-mudahan Kedua ayat ini Menjadi kabar gembira Bagi kita semuanya Kau muslimin Karena Yang namanya orang Islam Pasti akan diberi ujian Kuncinya bagaimana Kita harus sabar Mudah-mudahan bisa menjadi Apa Menjadi Motivasi untuk kita Untuk selalu Mengembalikan Sama urusan kita Pada Allah S.W.T Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax